Terungkap sosok yang memberikan ide sandiwara penculikan terhadap wanita berenisial D.A.T. 19 tahun di Tabanan Bali. Ide tersebut didapatkan dari ayah mertuanya. D.A.T. bahkan diberi tali sebagai pelengkap sandiwara penculikan. Digutip dari Tribun Bali, hal itu diungkapkan oleh Kapolres Tabanan Bali AKBP Rene Fli Dian Candara pada Kamis 5 Mei. D.A.T. mulanya panik karena terlalu larut malam untuk pulang ke rumah. Yang baru saja pergi berkencan dengan seorang pria yang dikenalnya lewat media sosial. D.A.T. kemudian takut dimarahi suaminya karena pulang larut malam sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Wanita 19 tahun tersebut kemudian menghubungi ayah mertuanya untuk meminta perlindungan. Namun sang ayah kemudian memberikan seotas tali ke D.A.T. Dalam bercakapannya ke D.A.T., ayah mertuanya menyarankan agar menantunya bersandiwara menjadi korban penculikan. Sandiwara tersebut mengalir hingga terungkap fakta sebenarnya. D.A.T. sebelumnya ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang melintas pada Senin 2 Mei sekitar pukul 1 siang. Yang ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal. Peredar pula video penemuan D.A.T. dengan kondisi tangan dan kaki terikat di kawasan gudang terkawasan Beji Puseh, Desa Nyedah. D.A.T. mengaku diculik saat sedang mencari buah pepaya untuk membuat sayur di Banjar, Manganeng. Pelaku juga mencoba melakukan percobaan pemerkosaan terhadap D.A.T. Dari pengakuannya ke polisi, D.A.T. melakukan perlawanan hingga tiga pelaku menyerah. Wanita tersebut kemudian dilepaskan pada Minggu 1 Mei sekitar pukul 3 dini hari. Namun setelah ditelusuri polisi, D.A.T. ternyata mengarang cerita soal penculikan dan pemerkosaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!